Terima kasih. Terima kasih. Waktu itu tidak ada degradasi ya, jadi hanya sekedar bertanding, saat itu kan begitu, jadi bagi saya sulit pertandingan yang hanya sekedar bertanding. Kemudian saya memutuskan untuk memilih di instructor, jadi saya kembali memilih ke instructor, memutuskan itu. Di saat saya instructor tentu saya bisa juga membantu di Persik, tetap membantu dengan di posisi di Direktur Daini. Setelah kompetisi mau dikelar kembali, kemudian ada tujuan yang sangat besar dari Persik, membangun tim untuk di tujuan yang tentu diprestasi yang lebih baik ya. Ini kemudian saya dipanggil lagi dan saya merasa ini sangat menarik karena tantangan lagi dan kemudian saya menyangkupi untuk tantangan itu. Bagaimana persiapan Persik ke diri untuk Liga 1? Cukup bagus, tapi memang saat ini situasi adalah kami perjuangan, jadi dari manajemen juga berjuang, karena situasi pandemi ini ya, kami sendiri di tim juga berjuang, tapi kemistri kami di tim dengan manajemen cukup bagus, dengan situasi yang saat ini dukungan dari manajemen juga cukup bagus menurut saya. Dan itu yang membuat saya yakin di 2021 nanti kita bisa mencapai target yang apa yang diinginkan oleh manajemen. Apa target bersama Persik ke diri musim ini? Target di 2021 Persik tentu ini lebih baik dari 2020. Di 2020 target saya sebetulnya Persik harus tetap berada di Liga 1. Kemudian di 2021 ini naik lagi, up lagi. Tidak hanya sekedar harus tetap di Liga 1, tapi ada di poin-poin berapa yang harus saya capai. Mengapa memilih Andri Ibo menjadi Kapten Persik musim ini? Kapten pertama Faris. Sebenarnya di tahun 2020, Kapten kita ada Faris, ada Ibo, ada Vava. Itu ada beberapa yang saya menjadikan Kapten ya, tapi Kapten yang utama Faris. Kemudian kemarin kita coba rubah di Ibo dengan pertimbangan, tidak ada masalah semuanya. Kita hanya ingin Kapten bisa mengomando di dalam, karena di Faris posisi di depan dia sulit untuk melihat posisi-posisi rekan-rekannya di tenang dan di belakang. Nah, di posisi ini kita coba agar seorang Kapten ini bisa sebagai jembatan atau antara untuk pelatih untuk menyampaikan saat di pertandingan terutama yang di situ. Itu kemarin, itu alasannya cuma itu. Tapi semuanya tidak ada masalah, Faris sendiri juga tidak ada masalah, karena bisa saja nanti juga akan kembali ke Faris, ke Ganyangan. Pemain belakang Persik dianggap ceroboh di Piala Mempora 2021. Bagaimana tanggapannya? Kartu merah, mengenai kartu merah itu sebetulnya sudah kami antisipasi saat kami membangun tim. Angkatnya saat kompren fest juga yang pertama saya bilang, pertama yang harus saya bandai adalah minta. Di situ adalah menyangkup kenapa kartu merah itu terjadi. Saya sangat mengerti sebetulnya kenapa kartu merah itu terjadi. Karena memang sebetulnya di sisi mental itu kami belum menyentuh secara keseluruhan untuk tim kami. Kami hanya sedikit ya, hanya menyampaikan-menyampaikan itu saja, belum-belum saya sentuh secara mendalamnya. Dan saya sudah tahu sebetulnya kekurangan-kekurangan di mental di situ. Ada beberapa pemain kami yang memang temparan main sekarang. Itu yang menjadi masalah, itu yang akan kami perbaiki. Dan kami selalu komunikasi dengan pemain-pemain itu. Permainan Persik tidak terlalu buruk, namun ada protes dari supporter. Apakah ekspektasi supporter terlalu tinggi? Ya, jadi kalau masalah supporter yang mungkin marah, kami sangat paham. Saya sendiri sangat paham dengan situasi itu, bisa mengerti juga. Tapi menurut kami, hal itu karena komunikasi kita yang tersendat mungkin ya tidak tersampaikan oleh Persik Mania. Jadi mungkin, mungkin dilihatnya, kami membangun tim ini sudah mulai 2020. Padahal 2020 itu sudah saya tinggalkan. Ya, saya sudah di direktor teknik yang di akademinya. Jadi saya tidak pegang lagi di situ. Meskipun saya mengawasi, melihat, tapi tidak membangun lagi. Tapi, kan ini juga komunikasi ini tidak, tidak, tidak tersampaikan mungkin ya. Dipikir sampai 2020 kok tetap begini? Nah, begitu. Dan kemarin sudah ketemu dengan manajemen dan CO. Sudah ada diskusi itu. Dan, insya Allah sudah mulai mengerti. Kemudian, ini juga nanti juga akan ada beberapa lagi mungkin sedikit perubahan plan dari pertama. Karena situasi nanti regulasi ini bagaimana? Regulasi ini kan karena masih belum jelas juga. Ini juga saya juga harus memahami ini. Bagaimana tentang regulasi pemain asing. Bagaimana tentang regulasi kompetisinya. Ini juga mungkin akan sedikit nanti merubah arah kita untuk plan ke tim nanti. Ada kasus salam sesaji usai Piala Menpora lalu. Apa tanggapan Joko Susilo? Untuk cerita tentang kesalahan dalam ucapan, lillahi ta'ala tidak ada maksud saya untuk menyampaikan itu ya. Jadi, sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan itu. Tapi, secara sepuntat. Mungkin karena situasi kayak yang pertama itu di pertandingan. Kami tidak kalah saat itu ya. Tentu kan ada tekanan secara psikologis ya. Yang kedua, setelah pertandingan Piala kemarin, kami juga baru datang dari Jawa Tengah. Dan saya juga habis disuntik vaksinasi kan. Kebetulan saat saya disuntik vaksinasi itu reaksi tubuh saya itu demam. Dan juga agak musik juga. Jadi, kesalahan itu hanya kesalahan saya manusiawi. Saya menyampaikan mungkin, ya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Karena sepuntan itu, kemungkinan juga karena saya terlalu lama kemarin di Arima juga. Tapi, sebetulnya tidak ada maksud yang saya melukai atau membuat kurang nyaman. Membangun tim pasti butuh proses. Bagaimana supporter dapat memahaminya? Untuk supporter, saya berterima kasih. Dan saya selalu terbuka untuk masukan-masukan ke saya. Jadi, keritikan. Semua ini, karena semua ini demi bersik, demi tim yang kita pilih saat ini. Jadi, kami berharap terus untuk memantau atau mengawal kami membangun tim ini. Apa yang salah, silakan dikritik, silakan diberi masukan yang sifatnya membangun, ya. Tentu kami akan senang. Dan harus selalu di situ. Jadi, agar jelas siapa yang atau apa yang harus kita perbaiki. Mungkin pemain, mungkin pelatih, mungkin manajemen kita semua harus terbuka. Harus bisa menerima masukan-masukan. Terima kasih sekali lagi buat bersik yang aktif untuk memantau dan memandu kami dalam membangun tim bersik ini. Untuk sesuai apa yang kita inginkan bersama. Persik memiliki reputasi besar di masa lalu dan supporter selalu mengingatnya apa hal ini menjadi bukan tim pelatih. Reputasi bersik yang cukup menjareng dengan dua bintang, ya. Kalau menurut saya tantangan, karena kami harus bisa menyamai atau bahkan lebih. Ini tantangan besar bagi saya. Cuma situasi ini berbeda. Tapi saya yakin saya bisa melakukan itu jika mendapat dukungan dari semuanya. makanya ya seperti waktu di top posisi yang terlebih dahulu ya itu. Makanya ini yang menjadi tantangan dan saya yakin. Jadi, untuk di posisi itu ya. Tapi saya perlu waktu. Saya perlu dukungan. Dukungan tentu dari manajemen dan dari supporter. Tanpa itu, siapapun tidak akan bisa. Sehebat apapun pelatih, tidak akan bisa. Terima kasih telah menonton!